Hai sahabat Satu Tenda Channel Kali ini kami akan membahas Hal-hal mistis yang sering terjadi Atau mungkin teman-teman pendaki pernah ngalamin Di Gunung Gede Kami mendaki Gunung Gede bulan Oktober 2017 lalu Nah di video kali ini kami ingin membagikan Hal-hal mistis apa saja Yang teman-teman sesama pendaki pernah ngalamin Dan juga kami sendiri pernah ngalamin Jadi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman yang lain ya Tapi ya inilah yang kami alami Kami bagikan kepada teman-teman Yang mungkin baru mau mendaki Atau mungkin yang belum pernah ngalamin Semoga bermanfaat ya Gunung Gede memiliki ketinggian 2958 mdpl Biasanya sih kalau para pendaki nyebut Gunung Gede ini Ketinggiannya terbilang apa namanya Kecil ya dibandingkan Gunung Ciremai Dibandingkan Mahameru Dibandingkan Gunung-gunung yang lain Tapi soal mistisnya jangan sampai nih kamu ragukan Kamu harus benar-benar tahu dulu nih mistis-mistis Yang bakal terjadi atau mungkin yang sering dialami Nah kalau kami timsatutenda.com Mendaki di Oktober 2017 lalu Dari pengalaman kami sih Kami pada saat mendaki Kami kurang diinformasi soal hal-hal mistis Yang sudah dibagikan oleh teman-teman Sama pendaki Alhasil kami ketika ketemu hal-hal yang Dalam tanda kutip agak aneh Kami kaget karena sebelumnya kami belum Mencari tahu informasi Oke teman-teman semua Sebelum saya membagikan informasi Atau seputar pengalaman kami Tim satu tenda Saat mendaki Gunung Gede Via jalur Cibodas Mohon dukungannya teman-teman Silahkan klik like Share Dan subscribe Dan ikuti terus Apa saja informasi-informasi Seputar pendakian Seputar traveling Yang akan kami bagikan Di channel satu tenda ini Jangan lupa juga Kunjungi website kami www.satutenda Follow instagram kami At satutenda.com Kami mendaki Gunung Gede Via jalur Cibodas Pada saat pemberangkatan Kami tidak mengalami hal-hal yang Aneh Dalam tanda kutip yang Pengalaman-pengalaman mistis Seperti yang sudah saya katakan tadi Yang ingin kami bagikan ini Adalah yang saat Kami dalam perjalanan pulang Maksudnya turun dari Gunung Gede Keberangkatan kami dari Pos terakhir Pos camp terakhir itu Kandang badak sekitar jam Jam 2 Karena salah satu tim kami Lututnya cedera Jadi proses jalan itu Tidak seperti biasanya Agak lambat Karena Memangnya teman kami Kakinya agak susah Saat melangkah Jadi Selama perjalanan Dari kandang badak Menuju Pos-pos selanjutnya itu Ya biasa saja Ketika Mendekati pos Batu kukus Kami diguyur Hujan Tapi tidak terlalu gede sih Kerimis saja Ada beberapa teman yang dari Ada yang dari Jakarta juga Kayaknya Anak-anak SMA Mereka juga Baru turun dari Gunung Gede Kami bareng-bareng Tapi karena Proses jalannya kami lambat Jadi Mereka Memilih untuk Mendahului kami Ketika Dalam perjalanan Ya karena Lelet itu tadi Jadinya Sudah hampir malam pun Kami belum Belum juga tiba Di pos Persimpangan air panas Nah teman-teman pasti tahu Yang sudah mendaki Gunung Gede Pasti tahu Karena Di pos ini ada persimpangan Ke kiri itu Kita menuju Gunung Gede Yang ke kanan itu Kita Ke air terjun Nah sepanjang perjalanan itu Walaupun Salah satu tim kami Itu kakinya Cedera Kami sudah berniat Ketika sampai di Pos Persimpangan air terjun itu Disini kami renjana Ingin Mampir dulu nih Ke air terjun Mumpung sekali jalan Bisa Bisa juga Ini nikmatin View air terjunnya Nah ketika kami Sampai di sana Sudah Sudah maghrib Sudah jam 6 sore Ada Beberapa Sekitar 5 orang Sesama pendaki Yang kebetulan Lagi istirahat disitu Kami Berniat untuk Menitipkan Karir kami disitu Tapi Entah Kenapa Mereka Menolak Karena Mereka memang sudah Sebentar lagi Sudah harus pergi lagi Langsung turun ke bawah Dan mereka menyarankan Agar Karirnya Disebunyikan saja Jadi kami Umpetin karir kami Di Di belakang pos Kami Tim satu tender Memutuskan untuk Sekalian melihat View air terjunci Berium Ketika nyampe di sana Sekitar 2 orang Atau 3 orang saja Yang Yang masih Ada disitu Tapi mereka Juga lagi Siap-siap Mau balik Dan Kami cuman Menikmati sebentar Akhirnya Balik lagi Itu sudah Sekitar jam Setengah 7 Sudah tidak ada lagi Sesama pendaki Yang turun Intinya kami itu Pendaki terakhir Yang turun Dan Sepanjang perjalanan Ya kami sendiri Tidak ada orang lain Yang ada disitu Sepanjang Perjalanan itu Ya Karena udah gelap Gelap banget Gak ada Senter pun Alakadarnya Sekitar jam Setengah 8 Kami melewati Post telahnya biru Ketika melewati Post ini Kami sama sekali Tidak menyadari Bahwa Sudah Sangat Sangat Sepi Karena memang Ya memang sepi sih Saat itu Karena memang Gak ada Gak ada siapapun Disitu Ya kami lewat Seperti biasa Kayak gak ada Apa-apa gitu Ketika lewat Terus Beberapa Gak terlalu jauh Kami Mendapati Teman-teman Sama pendaki Ada dua orang Yang mereka Karena kami diguyur hujan Mereka juga Berhenti Memakai Apa namanya Jas hujan Karena Melihat kami Akhirnya mereka juga Ikut gabung Nah Jadinya kami Berlima Berlima nih Dalam perjalanan pulang Sepanjang perjalanan Ya karena hujan Akhirnya Basah Kondisi gelap Sendernya Sudah tidak maksimal Jadi kami menyarankan Dua-dua orang Teman kami Yang barusan Kami Jumpai Kami menyarankan Agar mereka Mendahului kami Tapi mereka juga Menolak Sepanjang perjalanan Dari Yang Semua teman-teman Pasti tahu lah Ketika kita Proses naik Dari Basecamp Menuju Persimpangan Air terjun Itu Jaraknya Tidak terlalu jauh Bisa ditempu Dalam beberapa Waktu saja Tapi ketika kami Turun Kok jalannya Serasa Jauh banget Ada Ada berapa Pohon Yang kami Tandai Yang ada Apa namanya Panduannya Ketika 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 Disitu Salah Satu Tim Kami Menyampaikan Bahwa Kalau Sudah Nyampe Ini Berarti Dikit lagi Sudah Nyampe Basecamp Karena Kemarin Pas Naik Ketika Nyampe Sini Berarti Sudah Sudah Dekat Sama Basecamp Karena Capek Jadi Kami Salah Satu Dari Tim Kami Saling Nanya Ini Kapan Nyampe Nya Kok Rasanya Jauh Banget Dari Tadi Jalan Kok Nggak Nyampe Perasaan Dari Telaga Biru Ke Basecamp Nggak Jauh Amat Kok Ini Perasaan Kita Jalan Dari Tadi Nggak Nyampe Tapi Teman Dua Teman Kami Yang Ada Di Belakang Mereka Nggak Nyauh Sama Sembilan Kami Akhirnya Dengan Susah Payah Tiba Di Basecamp Di Post Pemeriksaan Sepanjang Perjalanan Pulau Kami Nggak Sadar Kalau Yang Kami Alami Itu Agak Aneh Gitu Seminggu Setelah Tiba Di Jakarta Kamu Mulai Searching Cari Artikel Seperti Pendakian Sekalian Upload Upload Foto Di Instagram Nulis Juga Di www.seltenda.com Membagikan Kisah Pengalaman Perjalanan Kami Nah Pas Mencari Informasi Baru Kami Membaca Sesama Pendaki Yang Sharing Pengalamannya Sepanjang Pendaki Gunung Gede Nah Ternyata Yang Dia Alami Itu Mirip Dan Sebagian Besarnya Itu Sama Seperti Yang Kami Alami Pengalaman Mistis Yang Kami Alami Yang Menurut Kami Sama Seperti Teman Pendaki Lain Yang Sudah Mereka Bagikan Di Blog Atau Di Website Lintas Di Pos Telaga Biru Melebihi Jam 6 Sore Intinya Sesudah Maghrib Itu Disarankan Untuk Tidak Melewati Pos Ini Lagi Karena Katanya Lebih Dari Jam 6 Itu Sudah Bukan Jalurnya Kita Lagi Itu Sudah Jalur Yang Lain Teman Pasti Tahulah Yang Kedua Sebenarnya Kami Tidak Sadar Kami Turun Malam Itu Malam Jumat Dalam Tradisi Orang Jawa Malam Jumat Adalah Malam Yang Khusus Malam Yang Mistis Bener Bener Kami Tidak Sadar Kalau Malam Itu Saat Kami Turun Itu Adalah Malam Jumat Ketika Sudah Nyampe Di Jakarta Baru Kami Sadar Bahwa Malam Itu Adalah Malam Jumat Jadi Wajar Saja Kami Mengalami Hal Seperti Itu Yang Ketiga Tidak Boleh Menanyakan Sesama Teman Siapapun Yang Sementara Dalam Perjalanan Turun Tidak Boleh Menanyakan Kapan Sampai Kapan Sampai Karena Ya Kami Juga Agak Aneh Karena Ketika Kami Menanyakan Kedua Teman Kami Yang Baru Kami Jumpai Tadi Itu Kapan Sampainya Kok Jauh Banget Lama Banget Mereka Sama Sekali Tidak Menjawab Mereka Cuma Bilang Jalan Aja Dan Ketika Kami Membaca Berapa Artikel Referensi Informasi Yang Teman Teman Pendaki Bagikan Dan Ternyata Itu Memang Gak Boleh Gak Boleh Saling Nanya Kapan Sampainya Karena Semakin Kita Bertanya Perjalanannya Itu Katanya Semakin Jauh Dan Benar Ketika Kami Turun Dari Pos Persimpangan Itu Jalannya Jauh Banget Sumpah Jauh Banget Dan Berasanya Itu Kayak Udah Capek Udah Jalannya Hasil Kami Sampai BSKM Sekitar Kurang 15 Menit Jam 9 Malam Sangat Malam Menurut Sesama Pendaki Pas Kami Sering Pengalaman Kami Di Grup Sesama Pendaki Mereka Berkomentar Katanya Kalian Beruntung Bisa Turun Selamat Dengan Kondisi Semalam Itu Antara Percaya Atau Enggak Tapi Itulah Yang Kami Alami Mungkin Ada Teman Teman Sesama Pendaki Atau Teman Teman Lain Yang Punya Pengalaman Punya Apa Namanya Pernah Mengalami Hal Seperti Hal Serupa Teman Teman Bisa Bagikan Di Kolom Komentar Atau Bisa Follow Instagram Kami Dan Sekedar Kita Berbagi Sharing Apa Yang Kita Alami Nanti Akan Kami Bahas Atau Akan Kami Buatkan Video Video Berupa Informasi Buat Teman Teman Yang Lain Kita Share Informasi Buat Mereka Yang Baru Mau Mendaki Sehingga Mereka Tidak Mengalami Hal Seperti Teman Teman Yang Sudah Pernah Mengalami Ataupun Seperti Kami Mungkin Itu Itu Saja Pengalaman Pengalaman Mistis Yang Tim Satu Tenda Channel Alami Jangan Lupa Support Dukungannya Dengan Cara Klik Tombol Like Share Subscribe Atau Silahkan Bagikan Video Ini Buat Teman Teman Yang Punya Hobi Mendaki Atau Yang Sekedar Ingin Kepok Kepok Dikit Tentang Hal Mistis Di Gunung Gede Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Jangan Lupa Subscribe Satu Tenda Channel